Hari Patriotik di Gorontalo Pada tanggal 23 Januari 1942 terjadi peristiwa bersejarah di Gorontalo. Kejadian tersebut merupakan peristiwa yang selalu diingat sebagai usaha pembebasan rakyat Gorontalo dari tangan penjajah. Perjuangan yang dipimpin oleh Nani Wartabone ini selanjutnya dikenal dengan sebutan Hari Patriotik. Momentum bersejarah yang menandai peristiwa ini adalah berkibarnya sang saka merah putih di depan bangunan kantor dan rumah dinas kepala pos dan giro Gorontalo. Kantor dan rumah dinas kepala pos dan giro merupakan salah satu dari sekian banyak bangunan yang menjadi saksi bisu atas terjadinya peristiwa bersejarah yang dikenang sebagai hari kemerdekaan di bumi Hulontalo. Terletak di Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Selatan, bangunan ini pertama kali difungsikan sebagai kantor pos dan telegraf yang aktif digunakan sebagai media komunikasi pada masa kolonial Belanda. Bangunan yang didirikan pada tahun 1920-an ini mempunyai gevel pada bagian samping dengan ukuran pintu dan jendela yang besar. bagian depan bangunan terdapat teras dengan penyangga dari kayu. Pada tanggal 23 Januari 1942 itulah terjadi peristiwa pengibaran bendera merah putih tepat di halaman depan kantor pos ini. Kondisi bangunan tersebut masih terawat dengan baik dan masih difungsikan sebagai kantor pos sampai saat ini. Bangunan kedua, selain kantor pos adalah rumah dinas asisten residen. Rumah yang terletak di pusat kota Gorontalo ini dikelilingi oleh kompleks perumahan, perkantoran, penjara, dan pertokohan. Berlokasi di Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Tenda, Kecamatan Kota Selatan, bangunan yang digunakan oleh asisten residen ini dahulunya didirikan di pusat kekuasaan dan keramean pada masa kolonial Belanda. Halaman depan bangunan dengan konsep taman, syarat dengan gaya arsitektur landwis yang banyak digunakan oleh pejabat-pejabat tinggi VOC sebagai guniat. Bangunan ini bercirikan atas atap rumah yang berbentuk limas dengan material genting yang didatangkan langsung dari Belanda. Dinding yang disusun menggunakan bata tebal, plafon, dan jendela tinggi berbentuk kaca persegi. Berdasarkan dokumentasi foto yang diperoleh dari KITLV, bangunan ini memiliki tiang bulat dengan penopang besi dan di sisi depan terdapat valustrade sebagai pembatas antara teras dengan halaman. Tepat di depan rumah asisten residen ini, rakyat Gorontalo berkumpul berkumpul untuk menurunkan bendera Belanda dan menggantinya dengan bendera merah putih seiring terdengarnya lagu Indonesia Raya. Bangunan yang ketiga, yaitu sebuah benteng yang bernama New Nassau. Keberadaan fisik bangunan ini sudah tidak ada, namun dijelaskan dalam sumber-sumber RSIB berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan. Terdapat dua sumber informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai keberadaan benteng tersebut. Sumber yang pertama, berdasarkan foto koleksi KITLV dengan judul Gorontalo van Boothaf, lokasi benteng tersebut berada di dekat pelabuhan Gorontalo. Bangunan ini terdiri dari empat bastion, terdapat dua pintu masuk di sisi utara dan selatan, serta beberapa bangunan permanen di dalamnya. Bentuk bangunan benteng ini dikategorikan sebagai New Netherlands Style. Dinding benteng terbuat dari perpaduan antara batu dan tanah. Berdasarkan penelitian pada tahun 2018 dan 2019, ditemukan beberapa peninggalan yang diduga sebagai bagian dari benteng New Nassau. Bagian benteng tersebut antara lain, pemukiman, bangunan gedung, struktur bangunan, sepiteng, struktur saluran air, dan bangker. Sumber kedua yang menyebutkan keberadaan benteng di kota Gorontalo berasal dari laporan Johan Gerhard Fredrik Riedel, salah seorang kontrolir Belanda di Minahasa, yang kemudian menjadi asisten residen di Gorontalo. Dengan jabatan terakhir sebagai seorang residen Ambon. Dalam laporannya, disebutkan bahwa ada sebuah benteng pertahanan yang terletak di dekat Muara Sungai Bone yang dirancang sekitar tahun 1854. Pada tahun 1890, benteng ini digunakan sebagai markas garnison dan tetap digunakan sebagai sarana pertahanan dan keamanan di masa pemerintahan kolonial Belanda. Benteng New Nassau menjadi markas field of policy pada tahun 1900-an. Di tempat ini, kontrolir asisten residen Petrus dan kepala polisi ditangkap ketika peristiwa 23 Januari 1942 itu terjadi. Bangunan terakhir yang menjadi saksi bisu peristiwa hari patriotik adalah rumah sang pahlawan Nani Warta Bone. Rumah yang digunakan sebagai tempat pertemuan persiapan aksi yang berlangsung untuk membebaskan rakyat Gorontalo dari otoritas penjajah kolonial Belanda. Saat ini, rumah yang berlokasi di Kabupaten Bone Bolango ini telah dialih fungsikan sebagai museum perjuangan rakyat Gorontalo. Keberadaan bangunan-bangunan yang menjadi saksi sejarah Peristiwa 23 Januari 1942 menunjukkan sebuah cermin tentang banyaknya dinamika dan permasalahan yang harus dihadapi oleh para pahlawan untuk mendapatkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton!